Hai semuanya, balik lagi di channel aku Kali ini aku mau mereview produk dari Madam G Yang Madam G Lip Liquid Matte Nude Series Ini tuh bukan lip cream pertama yang aku pakai Aku coba dari Madam G Jadi waktu awal launching lip cream ini Aku sudah pernah mencobanya Dan akhirnya aku coba lagi sekarang Setelah beberapa tahun berlalu Kalo menurut aku sih kurang lebih sama Yang dulu pertama aku pakai itu kurang lebih sama Cuman bedanya itu di lip creamnya Untuk lip cream yang sekarang tuh kayak mungkin improve formula kali ya Jadi kayak tidak sekering yang dulu Kalo dulu lu pengen bikin kering di bibir Kalo ini enggak Ups, aku belum waktunya review Aku mau jelasin dulu sedikit tentang produknya ya By the way, ini untuk yang aku punya Ini shade angel yang 422 Memang aku suka banget sama warna nude ya Yang sebelumnya juga aku cobanya warna nude Tapi yang lebih Kayak lebih nude banget gitu Lebih seulas Gak terlalu ketara Jadi cocok untuk ombre Nah kalo yang sekarang warnanya lebih gelap Lebih jelas Untuk harga lip cream ini tuh ini mursida banget Cuman Rp29.000 Bahkan bisa lebih murah kalo lagi promo Nah Klaim dari lip cream ini Ini aku nyontek yang ada di official store-nya Jadi ini tuh adalah salah satu best seller dari Madam G Ada banyak sekali pilihannya Untuk warnanya itu ada banyak banget Ini teman-teman bisa lihat Warna-warnanya banyak pake banget Jadi kita bisa menyesuaikan selera dan kebutuhan aja Kemudian juga untuk warnanya itu sangat kekinian Dan di bibir itu terasa lembab Kemudian waterproof Kiss proof Dan tidak bikin kering Ini tahan sampai 12 jam Nah itu informasi yang ada di official store-nya Nah sekarang mari kita review produknya aja Mulai dari packagingnya dulu Untuk packagingnya kita dapet packaging luar kayak gini Dan packaging dalam Ini sebenernya tuh ada plastik lagi Waktu baru beli itu disini Tapi aku buang ya Karena aku mau pake Tapi disitu ada informasi-informasi Tentang lip cream ini Kayak full ingredient dan sebagainya Untuk dus terluarnya seperti ini teman-teman Jadi ini tuh pas dimasukin Jadi keliatan ini kan bolong Jadi keliatan warnanya apa Biar kita gak salah pilih shade Kemudian di bagian depan itu Disini ada Madam G logonya Terus disini ada nama produknya Magnific Lip Liquid Matte Nude Series Ada neto 4 gram Di bagian belakangnya ada full ingredient Manufacture Nomor Bepom Dan ada expired date Kemudian di bagian samping kanan Ada nama produk Disini shade-nya segede gaban Dan ini ada barcode Kemudian di samping kirinya Sama seperti depan Cuma disini ada gambar giselle Dan ada claim-nya Transfer proof long lasting Di bagian bawahnya ada shade-nya Angel 422 Nah untuk di packaging produknya Seperti ini Seperti aku jelaskan Dia ini ada kemasan plastiknya Tapi sudah aku buang Nah kalau disini Ini ada Ini tuh timbul gitu ya Ada brandnya Logonya Terus ada nama produknya Di bagian bawahnya ada shade-nya Dan ada Nomor Bepom ya Untuk kemasan produknya kayak gini teman-teman Ini kelihatan banget Warnanya seperti apa Sudah kita ada gambaran banget ya Bagian tutupnya kayak gini Tutup ulir Untuk Aplikatornya ini panjang Jadi masih nyaman Dan dia juga miring kayak gini Nyaman digunakan Terus Ada bau Bau itu kayak bau coklat Minuman coklat Yang manis banget Terus untuk warnanya Kayak gini Ini termasuk warna nude Kayak Agak pinky Tapi ada nude-nya juga Nah Ini aku sudah pakai produknya Kalau di bibir kayak gini teman-teman Cantik banget Aku suka banget sama warnanya Kalau untuk pas pemakaian Seperti ini Sama aja kayak pakai lip cream Pada umumnya ya Meskipun dia ini Klaimnya melembabkan Tapi aku sarankan Teman-teman untuk tetap pakai Lip balm dulu sebelumnya Karena yang namanya lip matte Selembab-lembabnya Tetap harus pakai Lip balm Biar lebih Bagus di bibirnya Lebih lembab Ini karena aku sudah pakai lama Ya beberapa menit lalu Kita coba saja Lihat Transfer apa enggak Enggak transfer Ini kan sudah Ngeset ya Enggak transfer dong Enggak transfer Apa di gelas Enggak ada Wak Ternyata nempel Kelihatan enggak sih Tuh Ternyata dia masih menempel Tidak bener-bener Transfer proof banget ya Masih nempel di gelas Oke sekarang bakal aku simpulkan saja Untuk lip cream ini Untuk kelebihannya Pertama dari segi harga Harganya murah pakai banget Terus juga Isinya lumayan banyak 4 gram Dan warnanya Banyak pilihan Jadi tinggal disesuaikan Selera aja ya Terus Untuk Produknya sendiri Ini Enggak bikin bibir aku kering Enggak crack juga Gampang Diaplikasikan Dan warnanya itu Kayak Satu kali oles Sudah ketara banget Warnanya Hasilnya itu Matte finish Dan Kan claimnya itu Dia tidak transfer proof Jadi Enggak bener-bener Enggak transfer proof Banget ya Pas di Kecup kayak gini tuh Dia Enggak transfer Tapi Kalau di gelas Dia masih nempel Berarti yang kiss proof Kali ya Tapi aku enggak tahu juga Kalau barber kayak mana ya Nah cuman Untuk claim yang 12 jam itu Menurut aku kurang tepat Karena Kalau misalnya Kita makan Kita minum Terus juga Bibirnya itu kayak Nempel-nempel di gelas Dimana itu Dia bakal hilang Perlahan-lahan Jadi enggak bener-bener Tahan 12 jam Banget Ya Mungkin itu jadi Kekurangannya juga ya Jadi dia enggak bener-bener Transfer proof Dan juga Masih Enggak tahan Sampai 12 jam Jadi cuma beberapa jam Tergantung kita Ya mungkin Kalau kita puasa Masih oke ya Tapi kalau misalnya Kita makan Kita minum Itu bakal Memudar Perlahan Tapi pasti Tapi enggak masalah Kalau buat aku pribadi ya Karena Kan tidak ada produk yang sempurna Dan enggak ada yang bener-bener Transfer proof Tuh enggak ada Pasti tetap bakal Denempel sedikit-sedikit Makanya tadi kan Denempel sedikit Terus untuk ketahanannya Juga ini Tergantung Kitanya Sebar-bar apa Saat makan Dan minum Oke teman-teman Itu dia reviewnya Semoga membantu ya See you Selamat menikmati